selamat pagi sobat-sobat di awal tahun 2021 ini di awal tayang perdana kita akan mengikuti pembela sari mari kita sama-sama karena pandemi saat ini pantai ditutup untuk umum itu dengan latar belakang masjid 99 kubah next time kita kesana guys di lain kesempatan bila anda yang juga mau bermain ada disewakan perahu teman-teman suasana pantai losari menyewakan juga perahu kurang lebih sekitar 10 menit keliling pantai nah inilah pantai losari yang merupakan salah satu ikon kota Makassar belum lengkap rasanya jalan-jalan ke kota Makassar tanpa mampir ke tempat ini dan sepanjang sejarah kota ini kota ini pernah mendapatkan adipura di jamannya wali kota Patompok sama wali kota Ilham Arief Sirajudin sebagai kota besar yang bersih di Indonesia inilah kedua adipura ini yang sempat didapatkan oleh kota Makassar inilah pantai losari dengan latar belakang masjid 99 kubah di tahun baru yang ini cuaca kebetulan agak cerah jadi suasana pantai agak tenang ombaknya juga sepoi-sepoi jalan-sepoi jalan-jalan atas belakang masjidnya enggak usap pantai saja iya saya bisa di pantai ini juga banyak ditanami ditanami pohon kelapa jadi terlihat betul suasana pantai dan juga banyak disediakan tempat untuk duduk bagi pengunjung biasanya setiap hari minggu di tempat ini sangat ramai teman-teman banyak tempat santai ada juga tempat jogging kayak di peletaran tadi itu di peletaran Bugis sama peletaran Makassar sering diadakan jogging atau senang senang masal disini juga ada disediakan tempat cuci tangan sumbangan dari PDAM kota Makassar ini contohnya ini adul sama mamanya lagi ngasuh selain itu disini juga banyak tuguh antara lain ini tuguh finisi ini melambankan ciri khas Makassar masyarakat Bugis Makassar yang pelaut ulung yang sudah terkenal dari dulu ini teman-teman patung orang lagi memintal benang yang nantinya akan menjadi sarun sutra khas Bugis Makassar ini salah satu rumah adat di daerah Sulawesi Selatan rumah adat Toraja ini rumah adat Toraja dilihat dari depan nah ini dari samping rumah adat Toraja ini patung salah satu tarian di Sulsel tarian khas di Sulsel salah satu anjungan yaitu ini salah satu pakaian khas Toraja rumah adat Toraja ini patung ini lagi menarik dengan pakaian khas Toraja biasanya di musim rame bukan pandemi seperti saat ini rame didatangi pengunjung terutama pada hari minggu dan banyak juga pedagang-pedagang asongan pedagang kecil makanya disini banyak disediakan tempat sampah bagi pengunjung dari luar kota di sekitar pantai Losari ini banyak juga tempat penginapan mulai dari hotel kelas bawah sampai hotel berbintang jangka dulu oke terima kasih sobat-sobat semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suon marikidi marikidi untuk menonton sampai jumpa jika jika selamat menikmati selamat menikmati